Alhamdulillah, coba aja kita lihat bagaimana keadaan di negara lain, di Syria, di Irak, di ini. Solawatan seperti ini gak bisa. Mereka mau solawatan bingung, mau ini bingung. Indonesia hebat, Indonesia luar biasa. Di mana teman kita bisa bersolawat? Karena pemerintahnya pun mendukung solawat. Kalau pemerintah tidak mendukung solawat akan hancur seperti daerah timur tengah itu. Alhamdulillah, Indonesia ini berkat nahbatul ulama, berkat ahlus sunnah wal jamaah. Bangkitlah bangsa kita menjadi bangsa yang insya Allah yang dicintai dan dirilai Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saya mau menambah sedikit. Saya tidak ceramah, cuma tambahan sedikit. Cerita aja, ini sudah sering saya ceritakan. Ada dua manusia, dia mempunyai dua toko yang berdampingan. Dua manusia mempunyai dua toko yang berdampingan dan jual mereka insya Allah waktunya bersamaan. Dari jam delapan pagi sampai jam empat sore. Yang satu jual coka, yang satu jual madu. Setiap hari, toko penjual coka ini laku lancar luar biasa. Terus penuh dengan pembeli setiap saat. Tetapi penjual madu, toko penjual madu ini tadi tidak ada yang beli. Akhirnya bingung penjual madu ini. Tanya kepada si penjual coka diselidikinya. Ada apa ini rahasianya penjual coka ini bisa laku? Saya yang jual madu tidak laku. Akhirnya, dia menurunkan harga. Dia lihat harga coka itu mungkin satu liter harganya lima puluh ribu. Dia turunkan harga satu liter madu juga lima puluh ribu. Supaya laku. Subhanallah, juga tidak laku setelah diturunkan. Tambah bingung penjual madu ini. Apa rahasia penjual coka ini? Apakah dia dulu pernah mondok di cipasung? Ahi ahi. Ajim ini. Jadi waktu itu dia datang sama si penjual coka. Wahai penjual coka. Apa rahasia anda dalam berdagang? Dagangan anda ini bisa laku keras. Apa sebabnya? Kata penjual coka. Coba diperhatikan ini. Penjual coka mengatakan, wahai penjual madu. Memang yang saya jual adalah coka. Baunya tidak enak, rasanya asam. Tidak enak. Tidak enak baunya. Tidak enak di... Istilahnya orang yang mendengar nama coka aja malas dia mungkin mendengarnya. Tetapi, karena saya menjual coka ini dengan cara-cara yang indah. Saya tersenyum. Saya tersenyum. Saya tawarkan dengan ucapan yang sangat baik. Akhirnya pembeli-pembeli itu membeli coka saya. Kalau engkau memang menjual madu yang manis luar biasa. Tetapi engkau penjual madu yang lesannya tidak pernah manis. Tidak menjual madu dengan cara yang manis. Akhirnya tidak satupun orang datang ke toko anda dan memberi madu anda. Walaupun saya menjual coka yang tidak enak tapi penjualnya manis, orang pada datang. Anda menjual madu yang luar biasa. Nekmata tapi penjualnya tidak manis, tidak ada satupun orang yang datang. Faham maksud saya ini? Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang luar biasa yang dibawa Muhammad SAW. Agama yang mengutamakan rahmat Agama yang Rasul SAW Karena umat Islam di zaman ini menjual Islam dengan cara-cara yang tidak benar Akhirnya manusia-manusia takut untuk masuk ke dalam agama Islam. Seperti penjual madu tadi. Caranya jual madu, berapa harganya? Lihat sendiri. Rasanya bagaimana? Madu itu rasanya manis. Masa madu ditanya lagi rasanya seperti apa? Kamu mau beli silahkan, tidak beli silahkan. Tidak laku. Tapi yang coka tadi, berapa harganya juga apa? Oh Alhamdulillah jangan tanya harga dulu. Coba gini cokaknya ini. Dirasakan dulu bagaimana kalau memang cocok baru kita nanti bicara masalah harga. Kalau mau ambil, ambil dulu. Dirasakan bawa pulang dulu sebagian. Nah ini penjual-penjual agama lain seperti ini. Yang menjual agama-agama selain Islam mereka mempunyai akhlak seperti itu. Makanya manusia-manusia Islam yang tadinya sudah memeluk Islam Yang belum tahu tentang Islam Akhirnya dia mengenal penjual-penjual cokak tadi. Penjual agama-agama yang lain ini Dengan rasa yang luar biasa Dengan ucapan yang lemah-lembut Akhirnya dia lepas Islam dan dia masuk ke agama yang lain. Sedangkan Islam sekarang Satu sama lain Masya Allah Di Tasik ini Mudah-mudahan ada Cipasung ini untung Coba tidak ada Rusak ini Salawat tidak ada Tahlilan jarang Untung ada orang-orang seperti ini Ahli Sunnah Saya mengatakan kepada seluruh jajaran pemerintah kita Wahai jajaran pemerintahku yang kucintai Dukung kegiatan-kegiatan Ahli Sunnah Wajah Marah seperti ini Karena yang akan menyelamatkan negeri dan bangsa ini adalah Mereka-mereka yang duduk berselawat Mereka-mereka yang duduk berkeluarkan tahlil Mereka yang duduk bersama para kiai-kiai dan ulama Mereka yang mengembangkan bodoh-bodoh pesantren seperti ini Ini yang akan mengamankan Kalau anda yang lainnya ya Wallahu a'lam Saya tidak tahu Saya tidak berani menjelekkan yang lain Karena saya belum tentu lebih baik Tetapi saya ingin Bangsa ini maju Jangan saling Kenapa kita ini hidup cuma ngomel aja Kerjaan kita ini satu sama lain saling menyalahkan aja Ada apa Masa hidup ini cuma mengkafirkan Mencaci sana, mencaci sini Tapi tidak ada masalah wahai saudaraku Ahli sunnah wal jamaah Berilah hadiah orang-orang yang selalu mencaci anda Orang yang selalu mencaci anda Kasih hadiah mereka Kalau perlu setiap hari datang ke rumahnya Kasih duit satu juta Mereka yang suka mengafirkan kita Yang suka menyalahkan kita Dapangi Mungkin mereka itu ingin sesuatu dari kita Dan mereka ini kasih hadiah bagi mereka Kenapa mereka itu lebih banyak menyelidiki kita Daripada kita menyelidiki diri kita sendiri Dan setiap saat mereka datang Mencari Dilihat Ada apa ini ahli sunnah Mau apa mereka Solawatan Kenapa ini Zaman Rasulullah tidak ada Di zaman Rasulullah tidak ada kumpul seperti ini Subhanallah Di zaman Rasulullah pun juga tidak ada orang yang Memata-matai seperti kamu Sama Di zaman Rasulullah tidak ada orang yang Menyalah-nyalahkan seperti wajah kamu ini Jadi sama Kalau kamu mengatakan bedah kita yang bersalahat Orang seperti anda ini Ya super bedah Sama Jadi anda cari sana-sini cari kesalahan orang Jadi tidak usah Tidak usah saling menyalahkan Ayolah Bangsaku Ya Negeri yang besar ini Mari kita bangun bersama Bukan tugas pemerintah itu Pemerintah adalah Bagian-bagian tertentu Yang memang bisa diatasi oleh pemerintah Kita Ditipkan pemerintah Yang bisa kita atasi sendiri Kenapa tidak kita atasi sendiri Bantuan masih nunggu bantuan pemerintah Kalau kita mampu kita bantu sendiri Kenapa menunggu pemerintah Orang yang membantu itu justru pahalanya luar biasa Kadang kita ini selalu menyalahkan yang lain Lupa kepada diri kita sendiri Oke lelahkan itu Mari Jangan kita Menjadi penjual madu Yang seperti itu tadi Insya Allah Madu yang kita jual Dengan cara adab Dan akhlak yang luar biasa Ya Madu itu Munggu pak Silahkan Mangga Dirasakan Nah Dituang Misalnya Nah nanti kalau Bagaimana pak rasanya Uh nekmat Cuman Sayangnya orang solo itu Kalau beli madu Cuman merasakan aja Pulang tidak beli Besok datang lagi Merasakan lagi satu sendok Tidak beli lagi Jadi dibuat rutin Wihitan Bagi orang solo ini Tapi Alhamdulillah Penjual orang-orang yang nasib Yang jual orang-orang yang baik Dapat pak setiap hari Rasakan saya Anggap ini satu-satu sendok Ini sodakoh Buat anda Itu luar biasa Orang itu Subhanallah Kalau ada rugi dan apa Dianggap lah itu sodakoh Kalau kita itu Manusia yang bermanfaat Manusia yang bermanfaat Manusia yang berilmu Manusia yang bermartabat Manusia yang mengangkat